Halo terima kasih telah menonton di channel Happy Live Di video kali ini Bang Happy sangat excited sekali ya guys Soalnya banner Kokomi bentar lagi bakal datang di page 3.0 Nah disini Bang Happy bakal merekomendisikan 3 parti meta Kokomi ya guys ya Parti ikan paus, parti ikan asin, dan parti ikan lumba-lumba ya guys Kita langsung saja ke videonya, let's go mama Oke guys untuk parti yang pertama kita bakal bahas ya guys Yaitu adalah parti lumba-lumba Partinya itu terdiri dari Kazuha, Yela, dan Shinju Nah ini partinya adalah Monohydro ya guys ya Untuk build dari Kokominya sendiri senjata kalian bisa pakai Thrilling Dragon of Slayer Kalau kalian F2P, nah kalau kalian Wailer kalian bisa pakai Moonglow R5 ya guys ya Biar nambah GG Nah untuk artifactnya sendiri kalian wajib pakai Oceanid Soalnya Oceanid ini bisa nambahin damage ya guys Kalau kalian bermain healing-healing bonus Dan bermain HP-HP-an ya guys ya Nah untuk substatnya berhubung si Kokomi ini minus crit rate Kalian gak usah mikirin crit rate dan crit damage Kalian fokus aja di healing bonus HP, hydro damage bonus, dan energy recharge Ya guys ya, jadi fokus aja disitu Kalau misalkan ada damage critnya itu bonus aja ya guys ya Tapi kalian mending fokus di healing bonus, energy recharge, dan HP ya guys ya Terus hydro damage bonus juga nanti bakal di buff si Kazuha Nah itu aja untuk build dari si Kokominya Nah energy recharge-nya kalian bisa pasang di 160-200 Atau di 150-200 ya guys ya Itu udah cukup soalnya ini triple hydro ya guys Untuk partinya sendiri Nah untuk Xingqiu kalian bisa pakai emblem artifactnya Tapi kalau kalian gak punya ya udah Gladdy, AOD, atau Noblesse, AOD Nah untuk senjata kalian wajib pakai Sacrificial Kalau bisa R5 Tapi kalau gak ada kalian bisa pakai Vapconius R5 Jangan pakai senjata lain ya guys Agar lebih konsisten elemental burst Untuk energy recharge-nya kalau kalian C6 Di 190 udah enak banget ya guys ya Kalau kalian gak C6 wajib banget di 200 Untuk energy recharge-nya Untuk crit rate-crit damage crit rate-nya minimal 50 Kalau di bawah 50 itu haram banget ya guys ya Wajib di atas 50 untuk crit rate Crit damage kalian sedapetnya aja Hydro-nya, goblad-nya pasti pakai Hydro Terus attack-nya sedapetnya aja ya guys ya Itu untuk build dari Xingqiu-nya Nah untuk build dari si Yelan ini Kalau kalian punya weapon-nya Aqua Kalian pakai aja guys Apalagi R5 itu udah pasti GGWP Tapi kalau kalian F2P udah jangan neko-neko Kamu pakai aja senjata dari Kenaik of Vapconius Yaitu adalah Vapconius Warbow ya guys ya Soalnya ini enak banget untuk konsistensi elemental burst dari Yelan Nah untuk ini apa namanya Artifact kalian bisa pakai full set emblem Atau kalian gak punya emblem ampas juga Kayak tai ya guys ya Kalian tinggal pakai 2HOD 2 Nobles Atau 2 Melelit 2 Nobles ya guys ya Nah untuk substatnya kalian bisa lihat sendiri disini Crit rate-nya minimal 50 Di bawah 50 udah pasti crit rate haram ya guys ya Jadi jangan melakukan pemasangan crit rate di bawah 50 untuk Yelan Jadi di atas 50 itu udah oke guys Kalau bisa 70, 65 itu udah oke banget Nah crit damage kalian di atas 150 udah oke Terus energy recharge-nya di 200 ya guys Checkpoint-nya itu di 200 Kalau kalian gak mau energy recharge-nya gede-gede Kalian unlock aja C1 Pakai primogem kalian nanti Kalau banner Yelannya rerun Nah untuk goblade Kalau bisa pakai hydro damage bonus Kalau kalian ampas juga goblade hydro damage bonus Pakai HP aja guys Yelan itu gak neko-neko di masalah artifact Nah itu untuk build dari si Yelannya sendiri Oke guys untuk build dari kajuhannya Kalau senjata kalian kalau punya freedom sword lebih GG ya guys ya Tapi kalau kalian gak punya Kalian pakai vaponius aja guys Biar bisa cepat elemental burst ya guys Agar kokomi bisa lancar menari lumba-lumba ya guys ya Nah untuk substratnya sendiri saya Airnya deres Soalnya saya pengen bener-bener semuanya uptime Energy recharge-nya kajuh di 197 Nah jadi kalau kalian energy recharge-nya kajuhnya Patokannya itu di 150-200 itu udah enak banget guys Pokoknya dari 150-200 itu udah enak banget Apalagi kalian pakai vaponius Terus untuk crit rate-crit damage bodo amat Kalian pakai pyridescent wajib banget Dan semuanya build elemental mastery ya guys ya Soalnya dia bakal pull ngebab Kokomi, Xingqiu, dan Yelan ini di elemental damage bonusnya Dan ngurangin resist dari 4 set predation ya guys ya Agar partinya lebih GG gimang Nah kita langsung saja praktek di spira abis Seberapa edan parti lumba-lumba ini Let's go mamang There's nobody else There's nobody else Nah humano Uh 구� постро Tabi Terima kasih Hmm feature Sim memory formulas Then Um Wow Yup Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati oke guys kita bakal bahas combo yang ketiga yaitu adalah apa arti kokomi ikan asin ya guys ya disini kokomi hanya bertugas sebagai enabler Hydro dan mengasih bab TTDS kepada siangling soalnya disini siangling bakal menjadi main DPS ya guys ya Nah kalau kalian punya misplitter pakai aja ya guys ya tapi kalau kalian nggak punya misplitter Benetnya pakai Aquila bisa pakai Paponius juga bisa ya guys ya Nah untuk artifaknya sendiri Benet disini pakai noblesse untuk substatnya kalian bisa lihat seperti ini kalian ikutin aja terus untuk siangling nah disini siangling saya bakal build broken ya guys soalnya dia sudah crown dan dia memakai emblem attack-nya juga 1600-an ya guys ya nanti bakal di babsi kokom dan si Benet bakal lebih sakti lagi Oke guys ya di untuk stat siangling disini energinya kalian enaknya di 200 ya guys ya untuk crit rate-crit rate kalau bisa 150 crit rate-nya di atas 56 nah disini saya sudah di bab dari the cage jadi crit rate gak akan jadi masalah nah untuk sing cu masih sama seperti build yang tadi nah di kokomi juga masih sama seperti build yang tadi Nah kita langsung saja praktek si kokomi ikan asin ini apakah bisa mengejar demeg demeg kokomi lumba-lumba sama kokomi si ikan paus kita langsung kasih Saya kespiranya lets go hai 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 tujuh Nah itu dia guys untuk party rekomendasi dari saya untuk si Sangonomiya Kokomi Nah kalian suka party yang mana? Yang party paus, party ikan asin, atau party lumba-lumba? Nah coba kalian komen di kolom komentar Nah jika kalian pengen gacha Moonglow R5 dan unlock konstelasi Kokomi sampai C6 Kalian langsung aja top upnya di nusop.id ya guys ya Harga murah, aman, dan terpercaya ya guys ya Terus ada garansi seumur hidup Jadi anti minus-minus klub Nah mungkin gitu aja untuk video kali ini Semoga videonya bermanfaat Kalau ada kritik dan saran kalian boleh komen di kolom komentar Bang happy undung diri See you next time Bye-bye